Hai pas akar ya terus putar-putar putar terus deketin ke batang utama ah cakep terdeketin ke batang utama kuliah pertaniannya lulus dan mendapatkan nilai 100 Oke next update Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video saya Rulian putra di sini saya lagi akan memperlihatkan ya pupuk dari kotoran hewan yaitu pupuk kambing ya sahabat yang saya nanti saya aplikasikan ke tanaman-tanaman murian saya yang ada di lahan ataupun yang ada di tempatan disini adalah sudah disediakan pupuk dari kotoran hewan itu orang kambing di belakang saya ini adalah kandangnya jadi ini sekitar beberapa hintau ya mungkin ada dua hinta lebih saya preparing untuk kebutuhan tanaman yaitu kebutuhan tanaman baik karena pemotoran organik padat maupun airnya disini saya akan buat pupuk-pupuk kotoran kambing yang saya jenis organik padatnya sahabat ya dan mau secara fermentasi maupun di compostingkan ya dan simak terus videonya sampai dengan selesai ya dan jangan lupa tolong bantu like comment share dan subscribe bagi yang sudah like comment dan subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya silahkan kita lanjut lagi video saya berikutnya terima kasih ini mau ini ya langsung kompos organik keteranewaannya mau saya langsung dikasihkan global ini saya lopang tanam untuk tanaman durian disini sudah saya siapkan sudah sedikit lompang jauh tiga hari sebelum ini satu karung ya satu karung kecetnya lubang tanamnya disini nah ini kan berbeda lebih buat seperti ini aja sahabatnya jadi tidak terlalu dalam ya sahabat ya ini untuk durian duri hitam ya sahabat ya perlu diingat ya jangan lupa ininya dibuka ya karena itu hari saya pernah tanam jambu ininya lupa saya buka usahkan jai parahnya sampai hancur kita mengarah ke sini aja ya berhubung saya tidak bawa cangkul jadi saya bawa ini aja ya sahabatnya lupa saya bawa cangkul jadi saya bawa sendok ini aja sendok semen buat bangunan saya nggak bisa ya kalau nggak bisa ini kan musim kemarau nih sahabat jadi setelah ini mau laku saya kosor ya dengan air sekaligus menyiram dalam dan sekaligus menyiram ya sahabat nanti selamat menikmati saya langsung siram ya sahabat ya karena ini kemarau karena hujan saya akan menghiramnya jadi bila mana ini terpikir air hujan tolong ditambahin tanahnya aja ya sahabat ya ini tidak selalu kelihatan atapnya jadi bisa ditambahin tanah jika satu waktu diguyur oleh air hujan atau hanyut terbawa erosi air hujan tanahnya bisa ditambahin ya tubuh tanah-subur ini banyak ini bisa-bisa kandang ayam disini ya sahabat dan mudah-mudahan telah ditanam ini hidup ya sahabatnya mudah-mudahan yang penting mau dikasih pupuk organik atau tidak atau mau kasih kompos atau tidak bawahnya mesin kemarau tetap harus melakukan penyiraman itu kunci utama bersocok tanam tidak ada hujan satu minggu mau tidak mau kita harus ambil inisiatif untuk mau menyiramnya ya sahabatnya agar dia lebih lebih bertahan hidupnya atau kesuburannya dan kita pun yang rawat harus tetap konsisten konsisten dalam melakukan perawatan itu ya agar tujuannya tanaman durian disini tetap berlangsung di kehidupannya dan mudah-mudahan setelah saya tanam disini ini bisa mulus bagus dan bisa subur tumbuh selama-lamanya bahkan sampai berbuah dan ini tajuknya sengaja belum saya buka tanam biar dia tegak atau enggak berdiri ya tidak dia menunduk begini jadi kalau menunduk terus ini terpaya lah ya payah terus-terus kita memperbaiki gitu kecuali tidak pakai saju asal ini tetap berdiri tegak ini untuk jenis durian-durian hitam ya sahabatnya sengaja tanam di musim kemarau tujuannya ketika di hujan turun sudah ini pertumbuhannya sudah maksimal kayak mungkin demikian video itu dari cara bertanam durian-durian hitam pola seperti saya ya setiap orang mungkin berbeda pola ya tapi setujuannya sama yaitu menanam jika pun karena saya pakai pupuk organi kompos karena ini ada kebetulan jadi tidak ada bisa menyusul dah begitu aja jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan Hai silahkan kritik saran yang membangun tulis kolom komentar dan kurang lebihnya mohon dimaafkan Hai jika ada masukan atau pertambahan untuk pola tanam durian saya disini silahkan tambahin ya sahabat Oke sampai disini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati